Assalamualaikum, setelah sebelumnya video tutorial mengakses MyDigiLearn melalui PC atau laptop, hari ini saya akan mensimulasikan cara pengoperasian aplikasi MyDigiLearn melalui browser smartphone. Langkah pertama, buka browser yang ada di smartphone Bapak-Ibu. Lalu ketik https.2/.app-setneck.mydigiLearn.id Maka akan muncul halaman login. Silahkan isi kolom NIP dan password untuk masuk ke dalam aplikasinya. NIP dan password yang harus diisi adalah NIP dan password yang sudah kami kirimkan kepada Bapak-Ibu. Lalu klik login with NIP. Setelah masuk ke halaman awal, Bapak-Ibu akan melihat suggested course yang akan menjadi pelatihan untuk Bapak-Ibu ikuti, yaitu pengantar Big Data Analytics. Silahkan diklik. Dan untuk memulai course-nya, silahkan klik start course pada bagian bawah. Klik yes untuk memulainya. Lanjutkan. Setelah masuk ke dalam course, akan terlihat tahapan-tahapan yang harus diikuti. Dimulai dari pre-test, video pembuka, pengantar Big Data Analytics, implementasi Big Data, keamanan informasi, dan ditutup dengan post-test. Pada tahapan pre-test, silahkan klik pre-test, dan klik start untuk memulainya. Pada tahapan ini, Bapak-Ibu harus mengerjakan 1-10 soal yang tersedia. Dan klik next untuk pindah ke soal selanjutnya. Dan untuk memperbaikinya, silahkan klik previous. Jika Bapak-Ibu rasa ada soal-soal yang jawabannya masih belum sesuai. Silahkan isi seluruh soal yang ada. Dan jika sudah menyelesaikannya, Bapak-Ibu akan langsung dapat melihat jumlah jawaban yang benar dan salah dan juga skoro Ibu sendiri. Lalu klik finish. Setelah muncul tanda centang merah pada bagian pre-test, artinya Bapak-Ibu sudah menyelesaikan tahapan pre-test. Dan dapat melanjutkan ke materi arahan dari Mensesnek. Silahkan klik videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudara warga Kementerian Sekretariat Negara yang saya cintai. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah selesai menonton video arahan dari Mensesnek, Bapak-Ibu akan dapat langsung kembali ke halaman pertama. Dan tanda centang merah pada video arahan dari Menteri Sekretaris Negara sebagai pertanda jika tahapan itu sudah Bapak-Ibu lewati. Untuk dapat melanjutkan ke materi-materi pada pelatihan Big Data Analytics. Silahkan klik materi pembelajaran sesuai dengan urutannya dan seluruh peserta wajib menonton video hingga selesai untuk dapat pindah dari satu materi ke materi selanjutnya. Semangat pagi! Setelah video terakhir selesai, maka Bapak-Ibu dapat segera menyelesaikan post-test. Nah, silahkan dikembalikan ke video ke halaman depan, lalu tombol post-test dapat segera Bapak-Ibu lakukan. Tata cara pengerjaannya sama seperti dengan pre-test. Dan setelah post-test selesai, silahkan klik finish. Dan Bapak-Ibu harus mengklik finish course sebagai akhir dari pelatihan. Klik yes. Dan back to home. Dan setelah selesai, klik finish course, maka Bapak-Ibu akan dikembalikan ke halaman depan. Untuk dapat mengunduh sertifikat, Bapak-Ibu silahkan klik course pengantar Big Data Analytics lagi. Dan terdapat tanda, you have successfully completed this course sebagai tanda Bapak-Ibu sudah menyelesaikan pelatihannya. Silahkan diklik. Dan Bapak-Ibu sudah memperoleh reward yang merupakan sebuah sertifikat. Sertifikat ini adalah sebagai bukti, Bapak-Ibu sudah selesai mengikuti seluruh rangkaian pelatihan Big Data Analytics. Dan silahkan klik sertifikat untuk mengunduhnya. Setelah sertifikat diunduh, Bapak-Ibu dapat langsung melihat sertifikat yang sudah ada. Sertifikat yang sudah ada ini merupakan bukti jika pelatihan sudah selesai. Demikian tutorial mengenai penggunaan aplikasi MyDigiLearn melalui smartphone. Terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih.